Red Sparks siap tampil di Formosa Thai Cumban 2024, debut duet Megawati dan Fanja Bukilit siap mengguncang Taiwan. Red Sparks akan tampil sebagai salah satu peserta dalam turnamen pramusim bergensi, Formosa Thai Cumban 2024, yang akan berlangsung di Taiwan. Turnamen ini dipandang sebagai anjang pemanasan bagi Red Sparks sebelum mereka memasuki kompetisi utama Liga Voli Korea 2024-2025, dengan jadwal yang sudah ditetapkan pada awal September, Formosa Thai Cumban 2024 menjadi kesempatan. Penting bagi tim-tim peserta untuk mengukur kekuatan masing-masing dan memperbaiki strategi sebelum musim reguler dimulai, salah satu sorotan utama dari keikut sertaan Red Sparks di turnamen ini adalah debut dari pemain asing anyar mereka. Fanja Bukilit, Bukilit yang tiba di Korea Selatan pada 7 Agustus, diharapkan memberikan kontribusi besar bagi tim dalam turnamen ini. Menyambut kesempatan ini, Bukilit mengungkapkan komitmennya untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melampaui babak playoff dan mencapai level yang lebih tinggi dengan rekan satu tim saya yang baik. Ujar pemain asal Serbia ini, yang sebelumnya telah memiliki pengalaman bermain di Liga Voli Korea, Bukilit bukanlah wajah baru di kancah Voli Korea. Musim lalu, ia membela tim ekspres Y-High Pass dalam kompetisi Liga Voli Korea 2023-2024. Penampilannya yang impresif berhasil menarik perhatian pelatih Red Sparks. Ko Hye Jin, yang kemudian memilihnya untuk mengisi slot pemain asing dalam skuadnya musim ini. Kehadiran Bukilit diharapkan dapat memperkuat barisan depan Red Sparks, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di Liga. Selain Bukilit, perhatian juga tertuju pada Megawati Hangestri, bintang Voli asal Indonesia yang akan bergabung dengan Red Sparks. Turnamen Formosa Tai Chungban 2024 berpeluang menjadi panggung debut bagi duat Megawati dan Bukilit, yang sebelumnya merupakan rival di lapangan. Ini akan menjadi pertama kalinya kedua pemain ini bermain dalam satu tim setelah sebelumnya mereka sering bertemu sebagai lawan. Namun, berbeda dengan Bukilit yang sudah tiba di Korea Selatan, Megawati hingga kini belum mendarat di negeri Ginseng tersebut, hal ini disebabkan oleh keterlibatannya dalam ajang Sive League 2024, di mana ia membela tim Nas Voli Putri Indonesia, meski tim Nas Indonesia, termasuk Megawati, tidak meraih hasil yang memuaskan dalam turnamen tersebut, dengan gagal. Memenangkan satupun pertandingan baik di leg pertama maupun kedua, Megawati tetap menjadi pemain kunci yang diandalkan oleh Red Sparks, setelah menyelesaikan tugasnya bersama tim Nas, Megawati diprediksi akan segera menyusul Bukilit ke Korea Selatan. Direncanakan, ia akan bergabung dengan Red Sparks pada awal atau pertengahan Agustus, sesuai laporan dari Sportsoul yang menyatakan, bintang Daejeon Jungkuanjang asal Indonesia, Megawati Hangestri, akan bergabung lebih cepat di awal bulan atau pertengahan Agustus, dengan Liga Voli Korea 2024. 2025 yang baru akan dimulai pada 19 Oktober 2024. Turnamen pramusim ini memberikan kesempatan bagi Megawati dan Bukilit, untuk beradaptasi satu sama lain serta dengan rekan setim mereka, Formosa. Tai Chum Ban 2024 menjadi ajang yang krusial bagi Red Sparks, untuk membangun kekompakan tim dan menguji strategi permainan sebelum menghadapi musim reguler yang kompetitif. Kiprah Megawati bersama tim Nas Foli Putri Indonesia juga tidak luput dari perhatian media Korea Selatan. Tespike, salah satu media olahraga ternama, menyoroti penampilannya di CV League 2024, Megawati bekerja keras di turnamen ASEAN, meski demikian itu tak cukup untuk menghindarkan Indonesia dari rentetan kekalahan. Dengan catatan ini, Megawati tentu diharapkan bisa tampil lebih baik, dan membawa dampak positif bagi Red Sparks dalam turnamen mendatang. Terima kasih telah menonton!